Apa itu ular lembu? Masyarakat Samarinda dan Kutai yang bermukim di pesisir Sungai Mahakam punya tradisi lisan tentang satwa superbesar. Dari mulut ke mulut secara turun-temurun dihikayatkan adanya hewan raksasa yang disebut ular lembu. Hewan ini dikatakan bersemayam di Sungai Mahakam. Ular lembu dideskripsikan berbentuk ular dengan tubuh sangat panjang berdiameter seukuran drum dan berkepala seperti lembu. Ular lembu dikisahkan lebih besar ketimbang anakonda, ular raksasa di Amerika Selatan. Panjangnya diperkirakan setara dengan lebar Sungai Mahakam, sekitar 400 sampai 500 meter. Seorang pengamat pernah ngobrol dengan seorang Kutai yang rumahnya di bantaran Mahakam. Dia mengaku pernah melihat penampakan ular lembu di permukaan Mahakam. Kemunculannya hanya pada waktu-waktu tertentu tanpa bisa diprediksi. Kalau ada gelombang besar atau tebing sungai yang longsor, itu diyakini akibat perbuatan ular lembu. Memang tak banyak saksi yang melihat langsung ular lembu. Namun, ada sekelompok peneliti lokal yang menyatakan ular lembu sebagai binatang purba yang masih tersisa pada era modern saat ini. Dalam memori kolektif penduduk asli Samarinda, ada cerita tutur tentang seorang anak bermain sendirian di Sungai Mahakam mengklaim pernah melihat ular lembu tersebut. Kasus mutakhir terjadi pada 25 September 2011. 11 tahun lalu masyarakat sudah akrab dengan HP berkamera. Kabar tentang ular lembu ramai dalam ruang publik di media sosial. Ada bencana tanah ambrol atau runtuh di pesisir Mahakam di pusat kecamatan 10 kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 13 rumah, 1 masjid dan 100 meter ruas jalan ambrol ke Mahakam. Tiga hari kemudian, ada lagi sebuah rumah di kawasan yang sama yang proses ambrolnya direkam video. Beberapa detik setelah bangunan itu runtuh, tampak ada tonjolan benda gelap berbentuk seperti kerucut atau limas di permukaan sungai. Kemudian, muncul pusaran air seluas kurang lebih 3 meter. Itulah yang dianggap sebagian orang sebagai jejak ular lembu yang menarik rumah hingga roboh. Nah, sobat, bagaimana sebenarnya keberadaan ular lembu? Nyata atau imajinasi? Belum ada jawaban yang absolut. Keberadaan ular raksasa entah realita atau mitologi yang jelas ular lembu hidup dalam kultur dan lokal wisdom publik sama Rinda dan Kutai Kalimantan. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar ya.